Hai Assalamualaikum, apa kabar mam semua di rumah? Nah hari ini saya akan memasak olahan ikan teri Ini bumbunya sangat praktis, hanya diiris dan rasanya pun sangat nikmat Ini bisa menghabiskan nasi berkali-kali loh mam Nah simak videonya sampai selesai ya Dan jangan lupa buat mam di rumah yang belum subscribe di channel ini Subscribe dulu ya, terima kasih Nah disini saya sudah menyiapkan ini ada 200 gram ikan teri jengki Lalu disini ikan terinya akan saya rendam menggunakan air panas Ini direndam supaya untuk menghilangkan kotoran Dan juga untuk mengurangi rasa asin pada terinya ya mam Nah ini akan saya aduk terlebih dahulu Untuk memastikan semua bagian ikan terinya terendam dengan air panas ya Lalu ini direndam kurang lebih 5 menit Dan selanjutnya nanti akan saya bilas kembali menggunakan air bersih Nah untuk bahan bumbunya disini ada 7 siung bawang merah Ini akan saya iris tipis ya bawang merahnya Nah ini untuk jumlahnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya mam Lalu saya tambahkan ada 4 siung bawang putih Ini juga akan saya iris tipis ya untuk bawang putihnya Dan saya tambahkan ada 6 cabai merah keriting Nah disini akan saya potong serong Jika tidak ada cabai merah keriting Ini berarti ganti dengan cabai rawit ya mam Lalu saya tambahkan ada 7 cabai hijau besar Ini akan saya potong serong juga ya untuk cabai hijaunya Lalu saya tambahkan ada 15 cabai rawit hijau Ini akan saya belah dulu jadi 2 bagian seperti ini ya Saya potong-potong Nah jika pengen lebih pedas ini cabai rawit hijaunya Bisa ditambahkan lagi ya mam Ini untuk jumlahnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Lalu saya tambahkan ada 1 buah tomat Ini akan saya belah dulu jadi 2 bagian Lalu disini tomatnya akan saya potong memanjang ya Seperti ini Dan akan saya tambahkan disini 2 batang daun bawang Ini akan saya potong jadi 2 bagian seperti ini Lalu akan saya potong-potong lagi Nah ini jika tidak terlalu suka dengan daun bawang Ini bisa di skip ya mam Nah semuanya sudah selesai Ini akan saya sidikan terlebih dahulu Lalu disini saya sudah menyiapkan minyak panas Masukkan bawang merah dan juga bawang putihnya terlebih dahulu ya Ini dicampur Nah diaduk ya biar tercampur dengan minyak panas Dan ditumis sampai keluar aroma bau sedap ya mam Sampai layu Ini sudah mulai keluar aroma bau sedap Dan juga sudah layu ya Lalu akan saya masukkan ikan terinya terlebih dahulu ya mam Ini diaduk supaya tercampur rata ya Dan disini ikan terinya digoreng ya mam Sampai setengah kering Ini digoreng dengan api sedang ya mam Jangan terlalu besar ya apinya ya Nah jika ikan terinya sudah setengah kering seperti ini Lalu disini akan saya tambahkan air Ini saya tambahkan kurang lebih 150 ml air Ini akan saya tambahkan kembali ya mam Lalu selanjutnya akan saya masukkan potongan cabai Nah ini diaduk dan dimasak sampai cabainya layu ya Lalu masukkan potongan tomat dan juga daun bawangnya Nah ini diaduk kembali supaya tercampur rata Dan disini juga dimasak sampai tomat dan juga daun bayangnya layu ya mam Nah jika semuanya sudah layu dan juga sudah tercampur rata Selanjutnya disini akan saya tambahkan Ini ada 1 sendok teh lalu bubuk Lalu saya tambahkan ada 1 sendok teh gula pasir Lalu disini saya tambahkan kurang lebih 2 sendok makan kecap manis Ini akan saya aduk kembali ya mam Supaya tercampur rata Nah disini saya tidak menambahkan garam ya Karena ikan terinya sendiri tuh rasanya sudah asin ya mam Jadi saya hanya menggunakan kaldu bubuk Nah jika sudah tersampur rata dan bumbunya sudah meresap Jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu ya mam Nah disini akan saya koreksi rasa Bismillahirrohmanirrohim Hmm ini rasanya sangat sedap sekali Ini enak sekali loh mam Dan juga sangat praktis ya Nah ini akan saya sajikan terlebih dahulu ya Ini sudah matang Dan jangan lupa matikan kompornya ya mam Atau matikan apinya Nah ini dia olahan ikan teri Ini nikmat sekali ya mam Kalau disantap dengan nasi hangat Ini juga sangat praktis Bahannya pun sangat mudah didapatkan Ini bahannya hanya diiris Nah mam di rumah Selamat mencobanya ya Semoga video ini bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton video ini Dari awas sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh